Menyatakan terdakwa Dr. Ambitatat bin M. Ashartoha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun. Terima kasih pulang maraton, jadi beliau ke sini. Dan dari hasil screening ke tim kami, alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19. Memang beliau ada dua pasien di rumah sakit umi, jadi beliau ke sini. Saat ini beliau dalam keadaan sehat. Apa namanya? Walviat, segar, tak menghasilkan pantauan. Hasil lonsen, hasil apa namanya? Semuanya baik. Mengimbang bahwa walaupun sudah ada pernyataan atau pemberitahuan terdakwa tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik, ternyata masih berat saja berada di media sosial dan kondisi kehatan berita tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik, antara lain. Pada hari kami, satu, pada hari kami, tanggal 26 November 2020, channel Youtube Jurnal Radio, melayangkan video dengan judul Takdut Tuhan. Semoga takdun sadar, imam bersenai sudah kehilangan panggung, masih mau drama lagi dengan video STPS dan seterusnya. Pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, channel Youtube Jurnal Politik menayangkan video dengan judul Cerita terkini, tidak bisa ditutupi lagi, kondisi terbaru dari rumah sakit dengan link video STPS dan seterusnya. Sehingga, pada hari Kamis, tanggal 27 November 2020, izin dari saksi Muhammad Rizik, saksi Muhammad Rizik, saksi Muhammad Rizik, menurut video yang kemudian dikirimkan kepada saksi Fika Bumfakarama yang kemudian tayangkan di kanan untuk Kompas TV, pada program Kompas Pertang, dan seterusnya dengan judul, beredar video Rizik siap di rumah sakit Umi Kota Bogor, keluarga Alhamdulillah sehat. Yang memperlihatkan saksi Muhammad Rizik, di rumah sakit Umi Kota Bogor tetap menerima tamu dan dari keluarga dan melaksanakan kegiatan makan bersama di ruangan Presidensi Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Dan dalam video tersebut, saksi Muhammad Hanif al-Hasmin, Abdul Rahman al-Hasmin memberikan perniagaan pembukaan sebagai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan oleh Habib Rizik sehat, saat ini sehat walafiat. Memang lagi di rumah sakit Umi, untuk jadwal check-up saja, sekaligus istirahat. Karena kemarin kan kelelahan kelupian, tapi secara umum, secara garis besar, sehat walafiat dan semua hasilnya bagus. InsyaAllah doakan menurunkan syalafat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menimbang, bahwa walaupun sudah ada pernyataan dari saksi Muhammad Rizik, ternyata masih tetap saja beredar. Berita di media sosial tentang kondisi kesehatan saksi Muhammad Rizik antara lain, satu pada Sabtu 2020, channel itu video-nya video-nya seru, maju kenang, menurut kenas, sakitnya, sakit tidaknya bibit tetap ditangkap kok, dengan link video SPS dan seterusnya. Dua, pada hari Minggu tanggal 29 April 2020, channel Youtube zona politik, menainkan video-nya berita di sini, ratusan orang bawah keranda, politik sihat, buka FPI dan sipat desanya dengan link video SPS dan seterusnya. Tiga, pada hari Minggu tanggal 29 April 2020, channel Youtube tribunus.com, menainkan video dengan judul, Pali Kota Kota Bogor, 5 area, benarkan Habib Rizik kabur dari RS Uni, FPI buka suara dengan individu SPS dan seterusnya. Pada hari Minggu tanggal 29 April 2020, portal berita viva.co.id, membuat berita dengan link berikut, kondisi Habib Rizik sihat kritis karena pokok 19 cek faktanya. Sehingga, akhirnya dibuarlah video yang menampilkan saksi Muhammad Rizik, sedang memberikan pernyataan pemberitaan terkait kondisi kesehatannya, dan tentang testimoni terhadap pelanggan masyarakat, Saksi Muhammad Rizik mengatakan sebagai berikut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah wasyukurillah wa ni'matillah, saya sehatian di rumah sakit Umi, dan sebentar lagi insya Allah kita akan kendali ke rumah, Alhamdulillah, selama observasi jenat cekat di rumah sakit Umi ini, pelayanan yang luar biasa. Jadi saya ucap menerima kasih kepada panjima rumah sakit Umi, kepada para dokter, para para suster, dan kepada semua program rumah sakit Umi, yang saya perhatikan selama ini bekerja menjaga nilai agama, kemudian juga on-time, dan juga kerjasama di antara masing-masing bagian, begitu sinerti luar biasa. Dan nggak sampai di situ, selalu memperhatikan peluang apapun yang datang dari pasien, dan para dokternya di sini profesional, cerdas, setelah pelit informasi. Apa yang perlu diketahui oleh pasien itu, semua diberitahu, subhanallah, dan saya berharap peneguran rumah sakit Umi, menjadi rumah sakit yang berkah, diberkai oleh Allah SWT. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada seluruh manjiman rumah sakit Umi, yang beberapa waktu lalu memberikan perahunan saya, untuk menjaga jenat cekat di rumah sakit ini. Dan pulangnya, saya juga di atas permintaan saya, karena memang kita rasa sudah segar sekali. Alhamdulillah, hasil pemerintahan semua baik, dan mudah-mudahan ke depan tetap sehat. Walafiat. Menimbang bahwa berasal faktor tersebut di atas, majlis berkeyakinan, terdakwa, saksi Muhammad Hamid Alatas, menabur Rahman Alatas, dan saksi Muhammad Rezik. Ketika menyampaikan pernyataan untuk pemberian tersebut, dilengkapi oleh niat yang sama, yaitu bertujuan untuk tutupi kondisi kesehatan, saksi Muhammad Rezik, yang sebenarnya rapid COVID, dari sebenarnya probable COVID-19, dan mereka melakukan tersebut dengan cara menyampaikan pernyataan untuk beritahan, melalui media sosial, untuk mengklarifikasi, dan mengkontrol video, dan berita berita-berita, atau kebohongan yang berada di media sosial, dan kondisi kesehatan saksi Muhammad Rezik. Dengan mengatakan pada pokoknya kondisi saksi Muhammad Rezik, sehat-sehat saja, padahal terdakwa, saksi Muhammad Hamid Alatas bin Abdul Rahman Alatas, dan saksi Muhammad Rezik, sudah mengatakan kondisi kesehatan saksi Muhammad Rezik, yang rapid COVID-19, atau probable COVID-19, sehingga jelas terlihat adanya kerjasama, di antara mereka bertiga, untuk melakukan perbuatan, secara bersama-sama, untuk mencapai tujuan yang sama. Menimbang bahwa, dengan telah terpunyai semua unsur, dari pasal 14 ayat 1, undang-undang nomor 1 tahun 19 waktu, undang-undang peraturan hukum pidana, jumlah pasal 55 ayat 1 ke 1, kerahuah pidana, dalam perbuatan terdakwa, maka pembelaan terdakwa dan penelitian hukum terdakwa harus sudah dikesampingkan. Menimbang bahwa dalam persidangan, negara tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pengguna dan alasan pengguna, maka terdakwa harus mempernaukan perbuatannya. Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dihentakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa, satu buah flash disk merk sandis warna merah hitam, yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit Umi Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020, sampai dengan 26 asli satu lembar surat pernyataan Mohrijik tertanggal 28 November 2020 bertuliskan, dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemulisan medi saya dan hasil swab. Di tanda tangan di atas materi 6 ribu, dihasilkan oleh Mursal, Fadilah, Esha, dan Ita Musbita, menurut Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, profesi terdakwa sebagai dokter sangat dibutuhkan dalam masa pandemi COVID-19. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Yungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili. Satu, menyatakan terdakwa dokter Ambitatat bin M. Asyartoha telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana dalam dakwan alternatif pertama primer penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun. Menetapkan barang bukti berupa satu buah plastis merek sandis warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Pokor datang ke Rumah Sakit Uni Kota Pokor pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan kutir ke-26 asli satu lembar surat pernyataan Muhammad Rizik ke tanggal 28 November 2020 berdasar bertuliskan, dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab ditandatangani di atas metrik Rp6.000 disaksikan oleh Mursal Fadila Esa dan Ita Muswita tetap terlampir dalam berkas perkara membuangkan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam Sidang Permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Katwanto selaku Hakim Ketua Mu'arif Esa dan Suryaman Esa masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Baringin Siantui Esa Ema selaku penut umum dibantu oleh Beni Habsoro selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi tim penasihat hukumnya jadi demikian ya terdakwa hasil Musawarat Majelis Hakim terhadap putusan ini saudara berdasarkan ketentuan pasal 196 Kuhat mempunyai hak yang pertama ya saudara bisa menerima atau menolak putusan hari ini juga ya untuk menyatakan banding yang kedua saudara punya hak juga untuk berpikir-pikir selama satu minggu untuk menentukan sikap mau banding atau menerima yang ketiga dalam hal saudara menerima putusan ini saudara juga bisa mempunyai hak untuk mengajukan gerasi atau permohonan pengampunan kepada Presiden ya demikian ya terkait hak-hak ini saudara akan menyatakan sikap sekarang juga atau konsultasi dengan penasihat hukum ya silahkan konsultasi ya ya bagaimana terdakwa Bismillahirrahmanirrahim 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 ini sudah diikuti dengan penasihat hukum kami mengatakan saya menerima kasih hukum dan menerima kasih hukum baik ya dengan demikian maka perkara nomor 223 atas nama tertakwa belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum ditutup kami karena tadi terdakwa klaim kami menyatakan banding langsung jadi kami juga penasihat hukumnya mengikuti kepentingan klaim kami oh iya itu sudah pasti ya dengan demikian maka perkara ini telah selesai dan persidangan ditutup